Oke ya ajukan upaya hukum yaitu banding atau kasasi apakah selalu menang ataukah atau ada pertanyaan selalu kalah juga seperti itu ya kadang ketika kalah di tingkat pertama ketika sebuah gugatan atau sebuah perkara atau sebuah permohonan itu sudah diputuskan di tingkat pertama dan kalah ya hasilnya kurang memuaskan memang upaya hukumnya yaitu ajukan banding ke pengadilan tinggi ya seperti itu namun kadang pertanyaannya apakah ketika diajukan banding itu bakalan menang ya atau ketika diajukan banding itu pasti menang atau kemungkinan besar kalahnya seperti apa oke kita jawab pertanyaan itu ya jadi upaya hukum ya upaya hukum banding dan kasasi itu hanya boleh memeriksa perkaranya itu bukan kepokok perkara lagi sudah tidak memeriksa saksi lagi sudah tidak memeriksa yang namanya fakta-fakta persidangan lagi hanya memeriksa bagaimana penerapan hukumnya bagaimana majelis hakim di tingkat pertama itu menerapkan hukumnya menggunakan undang-undangnya menggunakan pertimbangan hukumnya aturan apa yang digunakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya itu kan di sebuah putusannya pasti ada itu sudah tepat atau belum baru diajukan banding seperti itu jadi kadang upaya hukum banding itu jarang bisa menolak ya atau jalan berhasil ya ketika untuk perkara-perkara untuk perkara pokoknya yang sudah kalah jadi banding kadang hanya diupayakan untuk memperpanjang atau mencoba saja upaya untuk perkara tersebut agar lama tujuannya seperti itu biasanya untuk perkara-perkara hak tanggungan gitu biasanya agar memberikan waktu pihak tergugat untuk mengumpulkan uang itu ada tapi tidak seluruhnya ya jadi tidak seluruhnya pokok banding itu selalu kalah atau selalu menang sebenarnya ya tetap ada pokok perkaranya keyakinan-keyakinan para pihaknya apakah memang kalau banding itu menang atau kalah itu ya tergantung para pihaknya kalau banding kan kebanyakan pasti menggunakan pengacara atau kuasa hukum dan saya yakin ya pengacara atau kuasa hukum yang mengajukan banding itu melihat perkara kliennya itu sebenarnya pasti sudah mengetahui ya perkara ini akan diterima atau enggak kemungkinan dikabulkannya berapa persen itu sebenarnya sudah tahu ya ini kemungkinan dikabulkannya hanya 40 persen nggak 50-50 lagi atau hanya 30 persen dan lain sebagainya namun tetap diupayakan untuk ya untuk bukan hanya formalitas tapi ya untuk upaya-upaya terakhir ya dilalui aja prosedurnya seperti itu daripada perkara yang ingkrah sudah kalah telak seperti itu ya jadi tidak serta-merta diajukan banding itu akan dikabulkan atau tidak serta-merta perkara yang diajukan banding atau upaya hukum luar biasa itu akan kalah seperti itu jadi ya tergantung pertimbangannya jadi menang atau kalahnya upaya hukum banding atau kasasi ya tergantung bagaimana pokok perkaranya seperti apa dan Mas Rizaki mempertimbangkannya seperti apa apakah ada ya Mas Rizaki itu yang keliru memberikan putusan ya banyak juga yang keliru memberikan putusan kurang tepat memberikan putusan dasar hukumnya kurang tepat seperti itu banyak juga namun kebanyakan ya Mas Rizaki juga sebelum mengambil putusan ya sebelum memiliki keyakinan hakim untuk memberi putusan itu sudah melihat aturan-aturan dan regulasi yang ada dan kemungkinan besar juga memang sudah benar dan mengevaluasi semuanya seperti itu saya pikir itu cukup seperti biasa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh